Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel pelosok teh di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara mengatasi dolar kuning pada sebuah video di aplikasi youtube kita ya teman nah kita bisa mengatasi yaitu saat ada notifikasi atau muncul dolar kuning di sebuah video yang telah kita upload caranya sangat mudah sekali langsung saja kita masuk ke tutorialnya mungkin teman teman akan panik saat dolar kuning berada di video kita ya teman nah kita buka dulu yaitu pengertian apa sih adanya video atau adanya dolar kuning pada video kita nah untuk status yang satu ini artinya ada sebuah ada anda sudah mengaktifkan monetisasi untuk konten namun video delay tidak mematuhi perdomen konten yang cocok untuk pengiklan ya jadi mungkin ada judul atau isi konten kalian tidak sesuai dengan perdomen youtube ya nah untuk mengatasinya sangat mudah sekali tapi contoh disini saya nah ini video saya yang saya ada muncul dolar kuning ya tinggal kalian klik saja ya video ini ya saya klik dulu nah kita baca keterangannya ya disini ya terbatas nah untuk kalian yang ingin membanding ya kalian klik saja dolar kuningnya nah nanti disini akan ada banding ya kita minta peninjauan disini biasanya ya kalian klik saja peninjauan karena saya sudah tadi sudah mengkliknya maka akan muncul seperti ini ya video ini sedang ditinjau untuk guna kesesuaian ya jadi begitulah jadi nanti kalian minta banding pada youtube apakah video ini benar-benar real tidak ada konten yang merugikan ya seperti itu begitulah cara mengatasi dolar kuning di konten youtube kalian semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersama lagi dalam membawang channel ini sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh